Pendekar Blon cari jodoh jilid lima. Pendekar Huruhara terbelalak. Ia benar dua tak mengerti apa yang dikatakan Cian Liji. Engkau mencuri ia menegas. Ya, diajak pengemis ini, sahut Cian Liji. Mencuri apa? Mencuri uang di tempat Jenderal Kokiat, gila teriak Huruhara. Nih, buktinya, Cian Liji lalu membuka karung dan isinya memang uang emas, seribu cil emas, tak lebih tak kurang. Huruhara terlonggong, kemudian bertanya, buat apa uang itu? Soal itu, tanyakan saja pada pengemis, ini. Aku hanya kalah bertaruh dan melaksanakan perintahnya, sahut Cian Liji. Huruhara sudah mendengar keterangan penduduk yang kelaparan tadi tentang diri pengemis tua yang bernama Wi Sien K itu. Ia mendapati kesan baik terhadap pengemis itu, Paman Wi, tegurnya dengan ada bersahabat, apa maksudmu suruh Paman Ciar Liji mencuri uang di gedung Jenderal Kokiat? Untukmu, sahut pengemis itu singkat. Untukku? Maksud Paman untuk diriku? Bukan, kata Wi Sien K, untuk isi peti uang yang hendak engkau antarkan kepada Jenderal Ui Tekong itu. Oh, seru huruhara, tetapi bukankah Jenderal Kokiat memang sengaja hendak mempermainkan Jenderal Ui? Tidak, sahut pengemis tua, dia hendak mencelakai engkau supaya engkau ditangkap dan dihukum Jenderal Ui. Ah, bagaimana mungkin seru huruhara, aku kan hanya melaksanakan perintahnya masakan dia hendak mencelakai aku? Engkau percaya tidak kalau Jenderal Kok bukan mengirim uang tetapi mengirim tanah kepada Jenderal Ui? Ya, beberapa saat kemudian baru huruhara dapat menjawab, tetapi Jenderal itu mengatakan kalau peti yang kukawal itu berisi uang seribu cil lemas sebagai sumbangan atas kematian ibu Jenderal Ui. Ya, memang dia berkata begitu, kata pengemis tua, tetapi benarkah yang akan diterima Jenderal Ui itu peti berisi uang emas? Tidak, sahut huruhara, peti itu jelas berisi tanah. Jenderal Ui tentu terkejut. Dan marah kepadamu, Tuka Sui Sien K. Mengapa marah kepadaku? Eh, cobalah jawab pertanyaanku. Jenderal Ui percaya kepadamu atau kepada Jenderal Ko? Apa maksud paman? Bukankah Jenderal Ko juga memberi surat kepada Jenderal Ui? Nah, dalam surat itu tentu disebut tentang sumbangannya sebesar seribu cil lemas. Tetapi ternyata peti itu berisi tanah. Lalu Jenderal Ui apa percaya? Dia tentu menuduh engkau yang main gila mengambil uang itu. Akibatnya engkau tentu ditangkap dan mungkin dihukum. Ah, huruhara mengeluh, kalau begitu Jenderal Ko hendak mencelakai aku. Apa maksudnya dia berbuat begitu kepadaku? Itulah kelicikan kokiat, kata Wisin K. diataat pada perintah atasannya, Menteri Sugowat, untuk berdamai dengan Jenderal Ui. Tetapi dalam hati kecilnya dia sayang kehilangan uang sejumlah itu. Maka dia mengorbankan engkau. Agar engkau yang dituduh menggasak uang itu. Setan alas huruhara menggeram, jika tahu begini, aku tak perlu merebut surat undangan dari ketujuh benggolan itu. Ya, kata Wisin K, sebenarnya Jenderal mempunyai rencana untuk meminjam tangan Jenderal Ui membunuhi ketujuh benggolan itu. Siapa tahu, engkau yang mengajukan diri sehingga engkau lah yang menjadi korban. Jika begitu, lebih baik aku kembali dan menyerahkan lagi peti itu kepada Jenderal Ku, huruhara menggeram. Percuma, kata Wisin K, Jenderal itu tentu bertanya kepadamu, apa sebabnya engkau membatalkan perjanjianmu? Akanku katakan terus terang apa isi peti itu. Engkau tentu segera ditangkap dan dihukum mati seru Wisin K. Mengapa? Bukankah dia sendiri yang mengadakan rencana busuk itu? Mana dia mau mengakui kalau peti itu diisi tanah? Engkau lah yang dituduh telah mengambilnya dan pura dua engkau mengembalikan kepadanya. Ah, tidak. Dia bohong. Jangan ngotot semaumu sendiri serui Sinkai, pangkat itu lebih berkuasa. Apalagi dia seorang Jenderal tentu kuasa menjadikan yang putih itu hitam dan yang hitam, putih. Dan orang tentu tak percaya kalau seorang Jenderal akan mengirim peti berisi tanah kepada Jenderal lain. Orang tentu lebih percaya kalau engkau yang mengambil uang itu dan diganti dengan tanah. Tetapi kebenaran itu tak dapat diganggu-gugat. Jangan menyebut-nyebut soal kebenaran. Dalam suasana kacau seperti sekarang itu, kebenaran yang murni sudah ikut gugur dengan jenazah mantri dua setia dan prajurit dua yang mati mempertahankan tanah airnya. Kebenaran yang sekarang ini bukan kebenaran yang murni lagi. Siapa berkuasa, dia pemilik kebenaran. Lalu bagaimana aku harus bertindak tanya Huruhara? Teruskan pekerjaanmu. Mengantar peti berisi tanah itu kepada Jenderal Ui, bukankah engkau sudah sanggup? Ya, tetapi peti uang bukan peti berisi tanah. Wisin Kei tertawa, itulah sebabnya maka ku ajak Cian Liji mencuri uang di gedung Jenderal Ku. Uang itu nanti engkau isikan ke dalam peti dan serahkan kepada Jenderal Ui. Oh, hebat sekali pikiranmu, Pamang Ui, seru huruhara kegirangan. Ah, kita hanya menjadikan permainan Jenderal Ku itu menjadi suatu kenyataan yang sungguh-sungguh. Dia mengatakan mengirim uang dan peti itu benar dua berisi uang. Tak mungkin, apabila dia mendengar hal itu, dia akan marah kepadamu. Jenderal Ui pun akan menerima sumbangan itu dengan senang hati. Dengan demikian kita dapat membantu melaksanakan maksud Menteri Sugohuat agar kedua Jenderal itu bisa rukun kembali. Bagus, bagus, Wisin Kei, seru Cian Liji, kalau tahu begitu maksudmu, akan ku ambil lagi uang emas Jenderal Ku itu yang lebih banyak. Kukira cukup itu dulu, sahut Wisin Kei. Huruhara menanyakan bagaimana Kere Cian Liji mencuri uang emas dari gedung Jenderal Ku kiat tadi. Sebenarnya Cian Liji itu tidak biasa mencuri. Tetapi dia memiliki ilmu ginkeng yang luar biasa. Maka kuajaknya dia masuk ke gedung Jenderal Ku. Dia ku jadikan setan. Koma. Setan Huruhara terkejut. Ya, ku suruh dia pakai pakaian hitam dan topeng yang menyeramkan. Lalu ku suruh dia mengganggu penjaga gudang. Setelah kawanan penjaga gudang itu tersebar mengejarnya, aku lalu masuk dan mengambil uang itu. Huruhara tertawa. Apakah sekarang kita ganti tanah itu dengan uang emas? Tanda tanya-tanyanya sesaat kemudian. Wisin Kei gelengkan kepala, tak perlu buru-buru. Nanti saja setelah tiba di tempat Jenderal Lui. Sekarang kita tutup lagi peti itu dan biarkan isinya tetap tanah. Malam itu tiada terjadi suatu peristiwa apa dua lagi. Keesokan harinya Huruhara dan Cian Liji berangkat. Mereka terkejut ketika tak mendapatkan pengemis Tua Wisin Kei berada di biara itu. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah kota kecil, setelah itu baru mereka akan tiba di kota Chiu Chiu. Sebenarnya Huruhara enggan untuk berhenti tetapi Cian Liji menyatakan kepingin minum teh. Terpaksa mereka singgah di sebuah kedai minuman. Teh sebenarnya merupakan minuman biasa. Tetapi bagi orang yang sudah lama tak minum, apalagi kebetulan teh di warung itu memang istimewa, minum teh merupakan hidangan yang nikmat sekali. Pengah Huruhara dan Cian Liji menikmati teh dengan kuih, tiba-dua masuklah tiga orang lelaki kasar. Maka mereka penuh berwok, dada dan tangannya yang besar pun tumbuh bulu yang lebat. Ketiga orang itu memanggil pelayan, kasih sekali arak yang nomor satu dan bakpa istimewa, kata salah seorang. Setelah pelayan pergi maka seorang lelaki tua segera menghampiri ketiga orang kasar itu. Hei Cian Kuih, seru salah seorang dari ketiga tetamu kasar itu, bagaimana, apakah tidak pesan lagi? Jangan terlalu lama nanti kambing dua itu jadi kurus karena kurang makan. Tetapi kiriman yang beberapa hari itu, kurus sekali. Dagingnya sedikit dan banyak boroknya, Cian Kuih atau pemilik kedai mengeluh. Ya, dong, harganya kan murah. Kalau menghendaki yang muda dan gemuk, wah, harganya lipat. Apa ada pesanan? Ada, seru Cian Kuih dengan metu berkilat-kilat, tetapi wah, sukar. Apa engkau sanggup mencarikan? Jangan khawatir seru orang kasar itu, pokok zaman sekarang ini ada fulus, mau minta apa saja bisa. Cian Kuih menghampiri ke samping lelaki kasar itu dan segera membisiki ke telinganya. Tampak wajah orang kasar itu berubah tegang. Wah, itu benar dua pesanan istimewa. Tetapi tak mudah mencarikannya. Harganya harus sepuluh kali lipat dari barang biasa. Jangan khawatir, bung. Soal harga dia tak tawar. Engkau minta berapa, dia tentu akan membayarmu. Asal engkau benar dua dapat mencarikan barang yang dikehendakinya itu. Tetapi buat apa dia minta barang semacam itu entah, katanya untuk keramuan obat. Siapakah yang pesan itu? ST, jangan keras dua, Cian Kuih itu lalu membisiki telinga si orang kasar. Tampak orang kasar itu kerutkan dahi dan mengangguk-angguk. Setelah Cian Kuih masuk, tiba dua dari jauh terdengar derap suara kuda berlari. Makin lama makin dekat tiba dua muncullah dua ekor kuda. Yang satu putih yang satu hitam. Tetamu dua dalam kedai minum itu terbeliak kaget ketika kedua ekor kuda itu berhenti di depan kedai. Lebih terkejut pula orang dua itu ketika kedua penunggang kuda itu melangkah masuk. Sekalian orang menumpahkan matuk ke arah kedua pendatang itu. Kedai itu banyak disinggahi tetamu dua yang terdiri dari para pedagang, pengembara maupun prajurit dua. Bahwa ada dua orang penunggang kuda singgah ke dalam kedai minum itu memang bukan suatu hal yang mengherankan. Tetapi yang mengejutkan tetamu dua itu tak lain karena kedua penunggang kuda itu adalah dua orang nona yang cantik. Sepintas pandang, mereka merupakan nona majikan dan bujangnya. Nona itu memakai cadar atau kain penutup muka warna hitam. Tetapi walaupun tak kelihatan jelas, orang masih dapat memandang dari kulitnya yang putih, bahwa nona itu tentulah seorang gadis yang cantik jelita. Sedang yang seorang masih darah, berwajah manis, umur lebih kurang 16 tahun. Kedua nona itu tak menghiraukan mata para tetamu yang mencurah kepada mereka. Mereka mengambil tempat duduk tak berapa jauh dari meja huru hara. Seorang pelayan bergegas menghampiri. Nona minum tanya darah itu kepada nona yang mengenakan cadar. Teh dan bakpau, kata si nona. Bakpaunya yang biasa atau istimewa tanya pelayan. Apa sih bedanya tuh kasih darah? Sudah tentu berbeda, nona, kata pelayan. Bakpau istimewa kami rasanya luar biasa lezatnya. Di seluruh yang ciu, tak ada yang menyamai. Sekali coba, orang tentu akan ketagihan. Darah itu memandang si nona dan si nona memberi anggukan kepala. Baik, coba bakpau yang istimewa, kata si darah. Ahliu, bagaimana kuda kita kata si nona bercadar? Oh, ya, kata darah yang dipanggil dengan nama ahliu. Nanti ku suruh pelayan memberi makan juga. Apakah di sini sedia rumputannya si nona bercadar? Ah, si ocia, kuda kita si melati dan si kumbang itu. Segala apa mau. Tidak ada rumput, bakpau pun suka, kata ahliu. Si ocia berarti nona. Lazim digunakan sebutan menghormat, terutama seorang pelayan terhadap nona majikannya. Sementara tampak huru-hara berbisik-bisik dengan cian liji. Sedang di bangku lain, ketiga lelaki berwok yang kasar tadipun tengah kasak kusuk. Si ocia, heran benar, kata ahliu yang lincah bicara, kenapa tegur nona bercadar. Di kota sekecil ini, ternyata terdapat beberapa macam makhluk aneh. Ada pendekar jambul, ada orang keit, ada orang utan, hai, hai, hai. Tanda petik. ST, jangan bermulut usil, tegur gadis bercadar, kita masih ada tugas penting. Tampak huru-hara lekatkan telinganya ke mulut cian liji yang membisikinya. Huru-hara tampak tersenyum dan geleng dua kepala, biarlah, tak perlu diladeni, bisik huru-hara. Tiba dua cian liji berbangkit dan menghampiri seorang pelayan. Pelayan mengangguk dan menuju ke belakang. Cian haji terus masuk ke dalam. Ternyata orang keit itu hendak buang air kecil. Kamar kecil terletak di ujung belakang sendiri. Sebelum mencapai tempat itu, dia harus melalui dapur. Beberapa tukang masak sedang bekerja, antara lain ada yang membuat bakpau. Setelah keluar dari kamar kecil, tiba dua cian liji melihat seorang tukang masak sedang keluar dari sebuah bangunan yang terletak paling belakang, dekat pagar tembok. Bangunan itu ditutup dengan pagar tembok sehingga tak tampak jelas. Tetapi terang bangunan itu merupakan sebuah pondok kecil. Rupanya orang itu tak tahu kalau cian liji sedang berada dalam kamar kecil. Dia berjalan sambil membawa sebuah beri, talam, yang tertutup dengan kain hitam. Entah apa isinya. Tetapi hidung cian liji yang tajam segera mencium bau yang anjir, menyengat hidung. Hampir saja dia muntah. Serentak dia teringat akan pembicaraan bisik dua dari ketiga orang kasar dengan pemi ika rumah makan itu. Seketika timbulah keinginannya untuk mengetahui apa yang terdapat dalam kamar tertutup itu. Siut, dia bergerak cepat sekali untuk menerobos kebalik dinding tembok yang menutup bangunan itu. Pintunya terkunci. Dengan kerahkan tenaga, dia dapat mendobrak pintu itu. Ah, ternyata sebuah rumah pondok yang kosong. Mungkin ruang sembah yang pemujaan. Karena di situ hanya terdapat sebuah meja sembah yang, sebuah harca dewa dan sepasang lilin serta sebuah hiolu atau tempat dupa. Di depan meja terdapat sebuah tikar tebal. Ah, untuk sembah yang, pikirnya, tentulah orang tadi sedang mengantar ikan untuk sembah yang an. Tetapi tiba dua dia meregang, tetapi mengapa di meja ini tak terdapat barang hidangan suatu apa? Dan kalau mengantar hidangan, tentulah dia tidak membawa beri. Lebih tepat kalau dikatakan orang tadi sedang mengambil hidangan dari sini. Tetapi hidangan kok baunya begitu anjir sampai membuat perut mau muntah. Tiba dua terdengar pintu berkerotekan, gerendelnya sedang diputar orang. Selaka, ada orang masuk. Cian Liji cepat dua menyelonong masuk ke bawah kolong meja itu. Untung di depan meja itu diberi kain tuwi, kain penutup yang bersulam lukisan dewa. Ah, ah lo memang sembrono sekali, gumam orang itu, masakan keluar lupa tak mengunci pintu. Rupanya yang dimaksud tah lo adalah orang yang keluar membawa beri penampan tadi. Orang itu berjongkok lalu menyingkap tikar. Ah, ternyata di bawah tikar itu terdapat sebuah papan besi. Orang itu lalu membuka papan besi dan terus turun ke bawah. Tak berapa lama orang itu pun keluar dengan membawa penampan bertutup kain. Setelah menutup papan besi dengan tikar, dia keluar dari ruang itu. Kini Cian Liji makin curiga. Dia menyingkap tikar, membuka papan besi. Ah, ternyata di bawahnya terdapat titian batu. Ia segera menuruni titian, ternyata di bawah, merupakan sebuah kamar bawah tanah. Sebuah meja besar dari batu marmar, dibangun di tengah ruang. Tetapi apa yang disaksikan Cian Liji saat itu hampir membuatnya pingsan ternyata di atas meja marmar itu penuh dengan potongan tulang badan manusia. Tangan, kaki, gembung dan tulang belulang manusia. Jagal manusia, serunya bergidik. Serentak dia teringat akan beberapa orang yang membawa penampan bertutup kain tadi. Baunya sama dengan bau di ruangan itu. Seketika marahlah dia L. Dia mencari akal bagaimana mengobrak abrik rumah makan terkutuk itu. Cepat ia mendapat pikiran. Ia mengumpulkan gigi dua lalu dibungkus. Sebelum pergi, dia membakar ruangan itu. Kemudian dia berlari ke dapur. Hai, mengapa pondok di belakang itu mengepul asap? Beberapa tukang masak dan pelayan segera keluar ke belakang. Mereka terkajut ketika melihat pondok di belakang itu mengepulkan asap tebal. Kebakaran, seru mereka seraya berlari-lari menuju ke pondok itu. Cian Liji cepat bekerja. Ia menyelundup ke dapur dan mengaduk-aduk bakpao. Isinya diganti dengan gigi manusia. Setelah itu dia keluar lagi mendapatkan huru hara. Bersiap-siaplah menghadapi keadaan yang kacau nanti, bisik Cian Liji. Apa yang terjadi tanya huru hara? Cian Liji menceritakan apa yang dilihatnya tadi dengan bisik dua. Seketika marahlah huru hara. Dia terus hendak mengamuk tetapi dicegah Cian Liji, Jangan terburu nafsu. Tunggu saja pertunjukan yang bagus nanti. Bagaimana rencana kita? Si O Chia tanya ahliu kepada nonanya. Kita ke Tso Chiu menyampaikan surat kepada Jenderal Kokiad. Setelah itu kita holam untuk menemui Jenderal Hotai Sing. Pekerjaan ini harus dilakukan secepat mungkin karena rasanya ayah sudah putus asa meminta bantuan ransum pada baginda, kata gadis bercadar kain hitam itu. Lalu bagaimana prajurit dua kita kalau tidak punya ransum tanya ahliu? Justeru itu yang menjadi tugas paling penting. Ayah telah menitahkan engkau Hang Liang untuk menghubungi sisa dua anak buah licu seng yang kebanyakan menjadi laskar liar dan ada pula sebagian yang menjadi gerombolan perampok. Mereka adalah unsur dua kekuatan yang harus dihimpun lagi dan digabungkan dengan pasukan kita, kata nona bercadar. Dan apakah Bok Xiaoya juga mendapat tugas tanya ahliu pula? Bok Koko disuruh menemani ayah. Ayah khawatir kalau menyuruh Bok Koko keluar. Dia orangnya terlalu jujur dan tolol. Tetapi Xochia, dia seorang yang berhati setia, bantah ahliu. Hektometer, nona itu hanya menersuh. Memang susah ya lebih cakep dan pintar tetapi. Tetapi apa tukas nona bercadar itu? Ah, jangan, nanti Xochia marah kepadaku. Tidak, bantah nona itu, mengapa aku harus marah? Hang Liang Koko itu putera keponakan ayah dan Bok Kian Koko itu putera keponakan mama. Mereka disayang ayah seperti putera sendiri. Dengan aku mereka pun seperti saudara sekandung. Ya, ku tahu, kata ahliu, tetapi rupanya Xochia lebih suka bergaul dengan Su Sawya daripada Bok Sawya. Memang Su Sawya pintar berbicara dan drama sedang Bok Sawya tak pandai bicara. Tetapi menurut perasaanku, Bok Sawya itu lebih jujur dan setia. Apakah Su Koko tidak jujur dan tidak setia tukas si nona bercadar? Ai, aku tidak mengatakan begitu, Xochia. Aku hanya ingin mengatakan kalau Su Sawya itu pintar bicara. Apa salahnya sih orang pintar bicara itu? Ya, ya ahliu tak dapat melanjutkan kata-katanya. Karena saat itu pelayan datang membawa pesanan mereka. Sebuah tekot teh, dua buah cawan. Bak Pau yang dipesan belum matang. Hai, Lo Ji, engkau mengatakan Bak Pau buatan rumah makanmu ini paling istimewa sendiri, bukan tiba dua terdengar Cian Liji berbicara. Ya, memang benar, sahup pelayan. Memang ada kebiasaan tetamu dua, kalau memanggil jongos atau pelayan rumah makan tentu dengan sebutan Lo Ji. Apakah hengka sudah pernah makan sendiri? Ceritanya Cian Liji. Pelayan itu gelagapan, semua tetamu selalu memuji begitu. Aku sendiri jarang makan. Cian Liji tertawa, Lo Ji, apa engkau dapat menghabiskan dua biji Bak Pau ini? Ah, jangan bergurau lo ya. Masakan Bak Pau dua biji saja tak habis. Lima biji pun aku dapat menghabiskan. Jangan sombong koma seru Cian Liji, hayo engkau berani bertaruh dengan aku? Bertaruh bagaimana? Kalau engkau dapat menghabiskan dua biji Bak Pau ini, ku bayar seratus tel perak titik. Lo ya teriak pelayan terkejut, apakah lo ya bergurau? Siapa bergurau dengan engkau? Babi bentak Cian Liji seraya merogoh keluar sebuah pundi dua uang lalu dituang, nih, coba hitunglah. Ah, bukankah jumlahnya lebih dari seratus tel perak? Pelayan itu mendolik, maksud lo ya, kalau aku dapat menghabiskan dua butir Bak Pau itu, lo ya akan memberi hadiah seratus tel perak. Ya, baik, lo ya. Aku sanggup. Jangan terburu-buru dulu. Tetapi bagaimana kalau engkau tak dapat menghabiskan dua butir Bak Pau itu? Terserah, lo ya mau menghendaki apa? Begini, kata Cian Liji, kalau engkau tak mampu menghabiskan dua butir Bak Pau ini, engkau akan kurangket dengan rotan sampai seratus kali. Pelayan terbeliat. Tetapi seratus kali rangketan itu, dibagi begini. Yang lima puluh rangketan, untuk majikanmu pemilik rumah makan ini. Engkau sendiri sepuluh dan yang empat puluh dibagi rata pada semua pekerja di sini. Hah, er jangan meremit-remit Cian Kui dan teman dua ku lo ya. Biar aku sendiri saja yang tanggung seru pelayan itu. Tidak bisa teriak Cian Liji sekeras-kerasnya sehingga sekalian tetamu mendengar tentang ribut dua itu, seratus tel perak itu juga dibagi seperti pembagian rangketan itu. Lima puluh untuk majikanmu, sepuluh untuk engkau dan sisanya dibagi rata kepada kawan duamu. Biarlah aku sendiri saja yang menerima taruhan ini, lo ya, seru pelayan. Diangiler sekali dengan uang yang sekian banyak, menangkalah aku yang tanggung sendiri. Hai, asing, ribut dua apa itu tiba dua seorang lelaki setengah tua menghampiri. Dia ternyata Cian Kui atau pemilik rumah makan di situ. Anu, lo ya, Cuan ini hendak bertaruh dengan aku. Katanya kalau aku dapat menghabiskan dua butir bakpau istimewa yang baru saja dipesannya ini, dia akan menghadiahi uang tetapi kalau aku tak dapat menghabiskan, dia akan menghadiahi rangketan dengan rotan sampai seratus kali. Tanda petik. Engkau terima taruhan itu? Ya, sahup pelayan, tetapi Cuan itu kasih peraturan aneh. Hadiah uang atau rangketan itu harus dibagi rata, Cian Kui harus menerima lima puluh kali rangketan rotan, aku sepuluh kali dan sisanya dibagi rata kepada semua pekerja di sini. Kalau engkau menang lima puluh tel perak untuk Cian Kui, aku mendapat sepuluh tel dan sisanya dibagi rata pada kawan dua. Lakukan perintah Cian Kui. Tetapi pelayan itu meragu. Rupanya dia menginginkan dia sendiri yang menerima hadiah uang atau rangketan sekian banyak itu dapat dijadikan modal berdagang sendiri. Eh, rupanya engkau tak berani, ya? Baiklah, kata Cian Kui seraya melangkah maju ke hadapan Cian Liji, lo ya, akulah yang menggantikan pegawai ku. Oh, jika Cian Kui lain lagi, kata Cian Liji lo, bagaimana Cian Kui terkejut karena mengira Cian Liji tak berani, apa tidak jadi? Waktu Cian Kui sedang bertanya-jawab dengan pelayan. Asing tadi, muncullah seorang pelayan lain yang membawa penampan berisi dua butir bakpau istimewa kepada si Nona bercadar. Dengan cepat Huruhara menghampiri. Selekas pelayan pergi. Huruhara pun berkata, maaf, Nona, bolehkah aku pinjam bakpau mu ini dulu? Ahli umarah sekali. Karena sebelum mendapat persetujuan, Huruhara sudah hulurkan tangan mengambil kedua butir bakpau istimewa itu, lepaskan, manusia liar. Tanda seru Ahli U membentak seraya menampar tangan Huruhara. Plak U. Ahli U menjerit kaget karena dia terlempar ke belakang. Dia rasakan tangan Huruhara yang ditamparnya itu, memancarkan tenaga tolak yang melempar dirinya sehingga dia tersurut mundur bersama kursinya. Nona bercadar itu pun kerutkan dahi. Cepat dia menyambar pergelangan tangan Huruhara dengan ilmu siaukin najiu, ilmu merebut senjata lawan dengan tangan kosong, tetapi Nona itu hanya menerkam meja. Huruhara sudah lebih cepat mengangkat tangannya. Nona, percayalah, jangan makan bakpau ini. Lihatlah sendiri bagaimana buktinya, bisik Huruhara seraya terus melangkah kembali ke mejanya sendiri. Saat itu kebetulan Cian Liji sedang hendak mengatakan syarat pertaruhannya. Maka Huruhara pun cepat menimberung, paman Cian, suruh dia makan empat butir bakpau. Kalau habis, kita kasih dia seribu cil perak. Tetapi kalau tak bisa habis, kecuali menerima rangketan, dia harus menyerahkan rumah makan ini kepada kita. Nah, engkau dengar tidak permintaan dari keponakanku itu tanya Cian Liji kepada pemilik rumah makan. Baik, sambut Cian Kui, tetapi ku minta uang pertaruhan itu supaya ditaruh di meja ini agar semua orang menyaksikan. Rupanya melihat perwujudan Cian Liji dan Huruhara yang nyentrik, pemilik rumah makan itu bersangsi, jangan dua kedua orang itu tak punya uang sekian banyak. Cian Liji terkesiap lalu berpaling ke arah Huruhara. Huruhara juga bersangsi. Kalau dia mengambil uang emas yang berada dalam karung, tentulah semua orang tahu. Suatu hal yang tak menguntungkan tetapi sebaliknya malah mengundang bahaya. Tetapi kalau tidak diperlihatkan uang itu, tentulah Cian Kui tak mau menerima pertaruhan itu, padahal rumah makan itu harus diobrak-abrik. Baik paman Cian, silakan ambil uang itu, akhirnya ia memutuskan lebih penting untuk membasmi rumah makan itu. Cian Liji melangkah keluar tak berupa lama dia membawa karung dan diperlihatkan kepada Cian Kui, lihatlah, serunya seraya membuka kantong itu. Cian Kut terbelalak ketika melihat uang emas dalam kantong itu, ah, masakan gua tak mampu menghabiskan empat biji bakpao, pikirnya. Bagaimana Cian Liji menegas? Baik, aku terima sahut Cian Kui. Saudara sekalian, seru Cian Liji kepada tetamu dua yang berada di ruang itu, harap saudara-saudara suka menjadi saksi bahwa aku bertaruh dengan Cian Kui ini. Kalau dia mampu menghabiskan bakpao istimewa buatannya, aku akan memberinya seribu cil perat. Tetapi kalau dia tak dapat menghabiskan, dia menerima lima puluh kali rangketan rotan dan setiap pegawainya menerima sepuluh kali. Juga rumah makan ini akan diserahkan kepadaku dan dia sanggup angkat kaki dari sini. Orang gila, ketiga orang kasar tadi berseru seraya menertawakan, jangankan hanya empat, sepuluh pun aku sanggup, ha, ha, ha. Hektometer, apakah omonganmu itu sungguh tiba-tiba Huruhara berseru menegas? Tentu, sahut salah seorang dari ketiga orang kasar itu. Baik, kata Huruhara, setelah Cian Kui nanti engkau yang bertaruh. Bukankah engkau sanggup menghabiskan sepuluh biji bakpao? Ya, baik, tunggu saja giliranmu. Bagaimana kalau aku yang bertaruh lebih dulu rupanya orang kasar itu sangat bernafsu sekali untuk memenangkan perintahan itu. Dia khawatir nanti uang Huruhara sudah habis diambil Cian Kui. Oh, baik, baik, tiba dua Huruhara berseru, jika demikian kalian berdua boleh serempak melakukan pertaruhan itu. Berapa biji bakpao yang engkau pesan? Hanya enam, setiap orang dua biji, kata si orang kasar. Jika begitu, hai, loji, ambil sepuluh biji bakpao yang istimewa, seru Huruhara. Tak berapa lama pelayam pun datang dengan membawa penampan berisi sepuluh biji bakpao yang ni masih hangat. Paman Cian, engkau yang mengamati Cian Kui dan aku yang mengawasi orang ini, seru Huruhara. Dan mulailah Cian Kui serta orang kasar itu mengambil bakpao, terus dilalapnya. Kelutuk, uh tiba dua Cian Kui dan... Lelaki kasar itu menjerit ketika merasa telah menggigit benda yang keras. Hai, apakah isi bakpao ini teriak Cian Kui seraya memeriksa isi bakpao yang sudah tergigit separoh itu? Gigi orang tiba dua pula lelaki kasar itu juga berteriak. Beberapa tetamu, termasuk si nona bercadar serta bujangnya si ah iu tadi, tersentak kaget. Tidak boleh dibuang, harus dimakan semua bentak Cian Liji ketika melihat Cian Kui hendak membuangi gigi yang berada dalam bakpao itu. Lelaki kasar pun sebenarnya hendak mengambil isi istimewa dari bakpao itu tetapi dia terkejut mendengar bentakan Cian Liji dan ia pun melepaskan pandang bertanya kepada Huruhara. Ya, benar, harus dimakan semua, kata Huruhara. Lelaki kasar itu menyeringai, tetapi mana mungkin gigi orang disuruh makan? Bukankah pertaruhan kita ini mengatakan bahwa kalau engkau dapat menghabiskan 10 biji bakpao, engkau akan terima 1000 cil perak? Apa artinya habis itu? Maka semua yang berada dalam bakpao itu harus engkau makan habis, kata Huruhara tenang. Tanpa menjawab apa dua, lelaki kasar itu terus menyambar sebuah bakpao lain. Tetapi begitu digigit, dia pun menjerit, hai, telinga orang tanda seru. Makan saja Huruhara tertawa. Lelaki kasar itu mencomot sebuah bakpao lagi dan ketika digigit, ia menjerit, auh, jari orang. Makan terus sampai tua, seruhu Iuhara. Sementara itu Chiang Kui juga meniru tindakan lelaki kasar. Bakpao ke satu yang berisi gigi belum dihabiskan, dia terus mengambil bakpao kedua. Tetapi begitu digigit, dia menjerit, auh, telinga orang. Makan teriak Cian Liji. Chiang Kui masih ngotot. Dia menjemput lain bakpao lagi, auh, matitik takoma ia menjerit dengan suara gemetar. Dan bakpao keempat yang dicomet dan digigitnya berisi segenggam gigi orang. Gila teriak Chiang Kui, siapa yang masak bakpao begini ini? Lekas panggilkan tukang masaknya. Tukang masak, seorang lelaki setengah tua yang berwajah dingin, segera berlarian menghampiri. Hai, mengapa bakpao engkau isi dengan gigi, telinga dan mata orang teriak Chiang Kui dengan marah? Tidak loya isinya hanya bagian daging orang saja tanpa disadari. Karena hendak memela diri, tukang masak itu telah kelepasan ngomong. Hai tiba dua ahel, u menjerit dan terus muntah dua. Setelah itu ia menghampiri Chiang Kui. Oh, yang engkau katakan bakpao istimewa itu ternyata berisi daging manusia. Ahli uta dapat menguasai diri lagi. Dia terus hendak memukul Chiang Kui tetapi dicegah Huru Haja, jangan, harap sabar dulu. Ahli uta ditelah menderita. Dia menampar tangan Huru Hara tetapi malah terjengkang ke belakang. Sekarang dia mau memukul Chiang Kui, kembali Huru Hara menghadang. Darah itu tumpahkan kemarahannya kepada Huru Hara engkau mau membelanya. Dengan sebuah gerak dalam jurus Raja Kera menjolok buah, darah itu meninju dada Huru Hara. Duk, uh ahliu menjerit ketika dia terlempar ke belakang sampai beberapa langkah dan mementur meja di belakangnya. Haya ah 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 ah, tiba dua terdengar orang menjerit. Orang itu ternyata sedang mengangkat mangkuk bubur panas. Begitu tiba di muka mulut, bangku telah terlanggar ahliu. Bangku terpelanting dan bubur pun mengguyur muka orang itu. Muka tersiram bubur panas, dapat dimaklumi kalau orang itu sampai menjerit seperti babi hendak disembelih. Titik. Ahliu melenting bangun. Dia hendak maju menyerang Huru Hara tetapi tiba dua dibentak orang, jangan liar, ahliu. Tanda seru. Ahliu berhenti. Ia kenal suara itu adalah suara nona majikannya. Huru Hara pun menghampiri. Maaf, nona, maksudku janganlah nona memukulnya dulu. Biarkan dia menghabiskan bakpaunya, dia memberi penjelasan. Ahliu tersipu-sipu dan kembali ke tempat duduknya, tetapi tiba dua didicegat oleh tetamu yang mukanya berlumuran bubur panas tadi, budak liar, nih, pembalasanku. Ahliu terkejut tetapi terlambat. Dia merasa tengkutnya telah dicengkeram tangan orang dan tubuhnya diangkat. Selaka, ahliu mengeluh karena menyadari bahwa dirinya hendak dilempar keluar. Hek koma tiba dua lelaki itu mendesah tertahan dan tangannya pun terkulai melentuk sehingga tubuh ahliu pun jatuh ke bawah. Untung darah itu dapat bergeliatan untuk menjaga diri agar tubuhnya tak sampai jatuh ke lantai. Ahliu memandang ke arah nonanya dan memperhatikan nona majikannya melingkarkan kedua jari telunjuk dengan jempol tangan. Rupanya hal itu merupakan suatu kode atau sandi kedua gadis itu. Ahliu pun segera kembali ke majanya lagi. Sedang tetamu yang hendak. Melemparnya tadi, deliki metuk kepada ahliu lalu dengan berjalan setengah menyeret kaki, dia melangkah keluar. Sementara itu terjadilah peristiwa yang menegangkan. Muka pemilik rumah makan merah pada memandang empat butir bakpao yang setelah digigit ternyata berisi beberapa macam benda istimewa, gigi, telinga dan mata. Dia memanggil tukang masak dan tukang masak telah kelepasan bicara mengatakan kalau yang diisikan ke dalam bakpao itu bukan macam begitu tetapi hanya daging manusia yang dicacah. Sekalian tetamu gempar mendengar hal itu. Mereka serempak bangkit dan memaki-maki. Ada yang terus ngeloyor keluar tetapi ada yang masih berada di situ hendak menyaksikan bagaimana kesudahan pertaruhan tadi. Cian Kui, lekas habiskan bakpaomu itu bentak Cian Liji. Tidak teriak Cian Kui, tukang masak telah keliru memberi isinya. Cian Kui, jangan ingkar janji. Aku juga tak tahu apa isinya. Engkau sudah menerima peraturan ini. Kalau engkau tak mampu menghabiskan, baiklah. Seru Cian Liji, engkau harus kurangkit dulu 50 kali. Setelah itu baru engkau boleh minggat dari sini. Setan Kate, jangan mengacau di sini. Pemilik rumah makan itu terus menyerang Cian Liji. Juga lelaki kasar tadi marah dua dan tak mau makan bakpao istimewa itu. Tetapi Huru Hara memakannya, mau, tak mau, suka-tak suka, engkau harus makan bakpao itu. Bangsat, engkau berani memaksa aku sebuah tinju yang besar dan kuat segera diayunkan ke arah kepala Huru Hara. Huru Hara mengendap ke bawah. Secepat tinju melayang di sisinya, dia terus melonjak berdiri, tangan kiri menyambar dagu orang lalu dipencet sehingga mulut orang itu terbuka lalu secepat kilat tangan kanan menyambar bakpao dan dijejalkan ke mulutnya. Awuh titik orang itu menjerit-jerit tetapi karena mulutnya disumpat dengan bakpao, dia tak dapat bersuara. Dia meronta-ronta hendak melepaskan diri tetapi juga tak mampu. Padahal sederhana dan enak saja tangan Huru Hara mencengkeram dagu orang itu tetapi nyatanya orang itu tak mampu berdaya. Lepaskan tiba dua dari belakang terdengar suara orang membentak Huru Hara. Huru Hara tahu hal itu. Dua orang kawan lelaki kasar itu telah berbangkit dan menghampiri hendak menolong kawannya. Mereka menyerang Huru Hara dari belakang. Yang seorang memukul kepala, yang seorang menendang pantat Huru Hara. Plak, duk, aduh. Kedua lelaki kasar itu terkejut ketika tiba dua Huru-Huru menyelinap ke samping. Mereka tak dapat menghentikan tinju dan kakinya lagi. Kepala dan perut kawannya menjadi sasaran. Akibatnya orang itu terlempar jatuh terjerembap ke lantai titik. Belum hilang kejut kedua lelaki kasar tadi, tahu dua tengkuk mereka terasa mengencang seperti dijepit besi. Mereka hendak meronta dan menghantam ke belakang tetapi sebelum sempat melakukan gerakan itu, tubuh mereka seperti terangkat naik dan melayang, boom. Keduanya terlempar keluar dari rumah makan. Dan jatuh di jalan besar. Habis melemparkan kedua orang itu, Huru Hara berputar tubuh. Dilihatnya Ciyang Kui tengah menyerang. Kalang kabut kepada Cian Li Chi yang bergerak mengelilinginya dengan cepat sekali. Heko Koma Ciyang Kui itu menjerit tertahan ketika tengkuknya dicengkeram Huru Hara. Dia berusaha untuk merontas sambil gerakan kaki dan tangan untuk memukul dan menyepak. Tetapi semakin dia bergerak, semakin tulang tengkuknya seperti patah rasanya. Akhirnya dia menyerah tak berani berkutik lagi. Hayo, katakan, mengapa engkau berani membuat bakpau berisi daging manusia bentak Huru Hara? Ampun, Hohan, akhirnya pemilik rumah makan itu meratap minta ampun. Aku dapat memberi ampun atau tidak tergantung engkau sendiri? Kalau engkau mau menjawab pertanyaanku secara jujur, engkau boleh mengharapkan ampun itu, kata Huru Hara. Baiklah, silakan Hohan bertanya. Mengapa engkau menjaga manusia dan dagingnya engkau jadikan isi bakpau? Sebenarnya dulu aku tidak berbuat begitu. Tetapi setelah tentara negeri, kerajaan Beng, mundur ke daerah sini, sukar sekali mendapat ternak. Sapi, kerbau, babi, ayam telah diambil untuk ransum tentara. Akhirnya datang orang menawarkan daging orang. Lebih murah dan lebih lezat, katanya. Akhirnya karena benar dua sukar untuk mencari ternak, aku mencoba tawaran orang itu. Harganya murah dan memang rasanya lebih enak. Siapa yang menawari engkau itu? Itu komaci yang kui menunjuk pada lelaki kasar yang menggeletak di lantai. Mereka bertigalah yang mengirim potongan dua tubuh manusia ke rumah makanku itu. Dari mana mereka mendapatkan potongan tubuh orang itu? Aku, aku tak tahu, Hohan. Aku hanya menerima dan membayar harganya saja. Paman Cian, bangunkanlah orang itu seru huru hara. Ciauliji menyeret lelaki kasar itu dan minampar. Nampar mukanya supaya bangun. Hai, bangsat, dari mana engkau mendapatkan potongan daging manusia itu bentak huru hara? Lelaki kasar itu tahu bahwa dirinya tentu takkan terhindar dari hukuman. Sama dua akan dibunuh, lebih baik dia bersikap keras tak mau mengakui perbuatannya. Siapa mengatakan aku berbuat begitu serunya menantang. Kawanmu pemilik rumah makan ini. Bohong teriak lelaki kasar itu, aku tak tahu menahu soal itu. Aku datang ke sini sebagai tetamu. Hektometer, engkau masih menyangkal? Dia memfitnah aku. Dia sendiri yang menjaga manusia untuk dijadikan isi bakpau teriak lelaki kasar itu. Hektometer, engkau memfitnah, ya huru hara deliki matuk kepada pemilik rumah makan. Tidak, hohan, tidak. Aku berkata dengan sesungguhnya. Tanda petik. Engkau berani menghadapinya? Berani, harap hohan lepaskan tengkuku, kata pemilik rumah makan. Baik, huru hara melepaskan cengkeramannya. Dan ciang kuih itu terus menghampiri kehadapan lelaki kasar lalu menuding mukanya. Jangan menyangkal engkau. Engkau lah yang mengirim potongan dua daging manusia itu. Baik, kuakui, seru lelaki kasar itu. Tetapi kalau engkau tidak mau menerima, masakan aku melanjutkan pekerjaan itu. Semisal tadi, engkau pun pesan kepadaku suruh mencarikan selusin anak perempuan yang masih darah dan selusin anak laki yang masih jejaka. Itu bukan aku tetapi aku juga menerima pesanan dari seorang pemesar. Bu Iyang Syuhu tiba-dua terdengar seseorang berseru dan serempak muncullah seorang imam ke dalam rumah makan itu. Apakah yang terjadi di sini? Mengapa meja kursi tumpah ruah begini macam? Imam itu bertubuh kurus, berumur lebih kurang tahun 1960-an tahun. Matanya yang cekung dan pelipisnya yang menonjol, menandakan dia memiliki ilmu iwakang, tenaga dalam, yang tinggi. Pelahan-lahan saja dia berseru tetapi dalam pendengaran orang dua itu seperti ternih yang letusan mercon. Hai, mengapa si cu berdua hendak berkelai? Ah, tak baik orang bermusuhan iru, tiba dua imam itu menyiak. Dengan tangan kiri dia menyiak dada ciang kui, dengan tangan kanan dia mendorong dada lelaki kasar. Sepintas memang seperti orang yang hendak melerai. Kemudian dia menghampiri huru-hara dan mendorongnya, Si cu, sudahlah, silakan duduk iyagi. Tetapi mulut imam aneh itu terdengar mendesuh kejut ketika dia terdorong mundur dua iangkah, sedang huru-hara yang didorongnya itu hanya tersurut selangkah, Oh, apakah si cu tak mau menghargai permintaanku? Sudahlah, jangan ikut campur, engkau tak tahu persoalannya, bentak huru-hara. Bu liang siuhut, seru imam aneh itu, jika si cu memang hendak mengumbar kemarahan, lebih baik aku keluar saja dari sini. Titik dia terus melangkah keluar dan lenyap. Hai, ciang kui, mengapa engkau diam saja? Pembesar siapakah yang menyuruh engkau mencari dua lusin anak itu? Tanda tanya. Apa perlunya seru huru-hara? Ciang kui diam saja. Matanya masih mendelik memandang ke arah lelaki kasar. Hai, ciang kui, apa engkau tulibentak huru-hara pula? Dan karena ciang kui itu tetap tak menghiraukan, huru-hara menampar bahunya. Hai, ciang kui, mengapa engkau membih susah? Hai tiba dua huru-hara berteriak kaget karena ciang kui itu rubuh. Cian Liji terkejut dan cepat mengangkatnya. Hai, dia mati. Bukan kepalang kejut huru-hara. Mengira kalau lelaki kasar itu yang melakukan, dia membentaknya. Hai, mengapa engkau berani membunuhnya? Tetapi lelaki kasar itu diam saja dan hanya deliki matuk kepada ciang kui. Huru-hara menampar bahunya. Hai, mengapa bisu saja? Seperti waktu menampar ciang kui tadi, huru-hara pun memekik kaget karena lelaki kasar itu pun terjungkal rubuh. Huru-hara buru dua berjongkok memeriksa pernapasannya. Dia sudah mati tiba dua terdengar sebuah suara yang halus dan merdu. Huru-hara berpaling. Serentak dia berbangkit sesaat melihat seorang nona bertutup cadar tegak di tempat itu. Di belakangnya tampak ahli. Apa katamu? Huru-hara menegas. Dia sudah mati. Perlu apa engkau periksa pernapasannya kata nona bercadar itu? Bagaimana engkau tahu? Lihatlah, bukankah matanya mendelik dan bibirnya biru? Huru-hara berpaling sejenak. Ya, benar, bagaimana engkau tahu? Dia terkena pukulan jenis siulo imset keng yang ganas. Urat dua jantungnya putus seketika. Oh, lalu siapakah yang membunuhnya engkau? Gila teriak huru-hara, aku sedang mencari keterangan mereka, perlu apa akan membunuhnya? Ya, ku tahu, kata nona itu, seharusnya engkau pun sudah tahu juga siapa pembanuhnya itu. Imam tua tadi? Yang dekat hanya engkau dan dia. Kalau engkau tidak, tentulah imam itu. Siapakah imam itu? Tanya saja kepadanya sahut si nona. Huru-hara menyeringai, mengapa dia membunuh kedua orang ini? Untuk menghapus jejak, sahut si nona dengan tenang, dia adalah orang yang berkepentingan dengan pesanan dua lusin anak kepada Chiang Kui itu. Bagaimana engkau tahu? Menduga saja, sahut si nona, apa engkau mempunyai pendapat lain? Huru-hara diam sejenak, kemudian berkata, dia tadi juga mendorong aku. Memang tangannya memancarkan arus tenaga yang panas sekali. Engkau harus hati dua dia seorang jago ilmu pukulan yang hebat, si nona memberi peringatan. Baik, sahut huru-hara, eh, mengapa engkau memberi bantuan kepadaku? Kalau engkau tidak merampas bakpau yang kupesan tadi, kemungkinan aku tentu makan bakpau yang menjijikan itu. Aku hanya membayar kebaikanmu tadi, kata nona itu kemudian menggamit ahliu. Bung, maafkan kurang ajarku tadi menampar engkau. Ahliu mengaturkan maaf kepada huru-hara. Tak perlu urusan sekecil itu engkau harus minta maaf. Masih banyak urusan besar yang akan menimpa kita, kata huru-hara. Ya, benar, tiba dua cian liji menyelutuk, makanya jadi anak perempuan jangan galak dua. Ahliu cemberut tetapi si nona tersenyum ia senang karena bujangnya itu ketemu batunya. Sampai jumpa, kata nona itu seraya melangkah pergi diikuti ahliu. Huru-hara terlongong. Sebenarnya ia masih ingin bertanya lagi. Tetapi apa boleh buat, tak baik mengganggu orang terutama gadis. Panggil seluruh kawanmu perintah huru-hara kepada pelayan asing yang masih tegak dengan tubuh gemetar. Tak berapa lama belasan pelayan dan tukang masak berjajar-jajar menghadap huru-hara. Sebenarnya rumah makan ini hendak kubakar, kata huru-hara, tetapi mengingat kalian tentu kehilangan pekerjaan dan orang dua masih membutuhkan adanya sebuah rumah makan di tempat ini maka rumah makan ini biar tetap buka. Siapa keluarga Chiang Kui? Seorang wanita gemuk maju, aku istrinya. Huru-hara terkesiap melihat tubuh wanita yang begitu gemuk. Hai, tukang masak. Serunya, apakah sudah lama nyonya ini menjadi istri majikanmu? Baru dua tahun, Hohan. Baru dua tahun. Bukankah Chiang Kui itu sudah setengah tua? Apakah dia baru menikah sekarang? Tukang masak gelengkan kepala, sudah beberapa kali. Oh, apakah istri dua itu diceraikan semua? Chiang Kui memang gemar menikah. Maklum dia orang kaya, setiap kali tentu cari gadis yang masih perawan. Biasanya dia senang mengambil gadis dari keluarga miskin, syukur yang sudah sebat tangkera. Lalu kemana mereka itu sekarang? Mati semua mati. Ya, paling lama tiga tahun, istri dua itu tentu meninggal. Setan tiba dua huru-hara mencekik leher baju si tukang masak, katakan yang jujur, apa sebab istri dua itu mati semua? Entahlah, kata tukang masak gemetar, yang jelas setiap istrinya tentu bertubuh gemuk. Di mana kubur mereka huru-hara makin tegang. Ia makin curiga. Setiap kali seorang istri mati tentu ada orang yang datang mengambil untuk dibawa pulang ke kampungnya. Tetapi besoknya, kami tentu menerima karung berisi potongan daging manusia. Setan engkau tanda seru. Tiba dua karena marah, huru-hara telah mendorong tukang masak itu. Beluk dorongan yang dilakukan biasa saja itu ternyata akibatnya mengejutkan sekalian orang. Tukang masak itu terlempar sampai dua tombak dan tepat membentur tiang besar. Dia menjerit ngeri dan terus rubuh lunglai karena tulang punggungnya pecah dan nyawanya amblas. Ngeri sekalian orang menyaksikan tenaga huru-hara yang sakti itu. Kawanan tukang masak dan pelayan dua rumah makan itu serta merta berlutut minta ampun, hohan, ampunilah jiwa kami. Kami benar buat tak tahu tentang perbuatan majikan kami. Huru-hara berkata kepada istri Chiang Kui, Hektometer, untung engkau tak keburu dijagai oleh suamimu. Perempuan itu pun berlutut mengaturkan terima kasih. Huru-hara memberi perintah supaya rumah di kebun. Belakang itu dibakar dan semua alat dua dan perabot dapur dibuang, diganti baru. Nyonya, engkau boleh melanjutkan usaha rumah makan ini. Tetapi ingat, kalau lain kali aku datang kemari, kalian masih melakukan perbuatan terkutuk itu, kalian semua akan kubunuh. Istri pemilik dan segenap karyawan rumah makan berlutut dan berjanji akan melaksanakan perintah huru-hara. Paman, mari kita pergi huru-hara terus melangkah. Tetapi dia terkejut ketika di jalan tampak beberapa orang yang siap bertempur. Dan lebih terkejut ketika yang akan bertempur itu adalah Nona bercadar beserta bujangnya Ahliu. Nona dan bujangnya itu dihadang oleh tiga orang lelaki. Salah seorang adalah yang marah kepada Ahliu dan hendak melemparkan darah itu tetapi sebelum sempat melaksanakan niatnya, tiba dua tangannya melentuk tak dapat digerakan tadi. Huru-hara dan Cian Liji cepat menghampiri, Nona, kenapa ini tegurnya? Menyingkirlah, ini bukan urusanmu bentak Nona bercadar itu. Hayo, kasih tahu namamu. Aku tak pernah membunuh seorang tanpa nama apalagi seorang budak perempuan, serulah lelaki yang mukanya tersiram bubur tadi. Apa tujuanmu menghadang aku? Hendak mengajak bertempur atau tanya nama sahut si Nona bercadar. Hektometer, jangan kira aku tak tahu ilmu kepandayanmu Tan Cisin Kang itu, seru orang itu pula, tetapi mengapa tanpa hujan tanpa angin engkau menyerang aku dengan ilmu itu? Nona ini, sahut si Nona bercadar, adalah kawanku. Mengapa hendak engkau lemparkan semaumu sendiri saja? Dia menabrak mujaku sehingga mukaku sampai terlumur bubur panas. Tapi dia tak sengaja. Dia juga terdorong ke belakang siapa yang mendorongnya. Tak perlu cari lain urusan. Batasi saja sampai persoalan kawanku ini. Hektometer, anak perempuan, jangan bicara senakmu terhadap aku. Tahukah hengkah siapa kami bertiga ini? Tak ada gunanya mengetahuinya. Hektometer, rupanya engkau menganggap dirimu sudah jagoan yang tiada tanding, kata lelaki itu, aku bersedia menghabiskan perkara ini dengan dua syarat. Terserah. Budak perempuan itu harus berlutut di hahapanku minta maaf dan kedua, engkau harus membuka kain cadar dan memperlihatkan wajahmu yang sebenarnya. Kentut busuk tiba dua ahli uber teriak, siapa sudi minta maaf kepadamu. Hektometer, budak liar, kalau tak merasakan tanganku, engkau tentu masih nengil, tiba dua salah seorang dari ketiga lelaki itu, melangkah maju. Rupanya ahli u juga panas hatinya karena dimaki budak liar itu. Dia loncat menyongsong ke muka. Huh, engkau mau menghajar aku? Akanku robek mulutmu yang lebar itu. Memang orang itu bermulut lebar, hidung mekar dan macu besar dengan alis lebat. Dia bernama Chiyokui bergelar si tangan bubrah. Dia berlatih ilmu tiatset chiang atau pukulan pasir besi. Kalau pukulannya mengenai, tubuh lawan tentu melonyoh seperti dibakar. Dan kalau mencengkeram, tubuh lawan yang dicengkeram itu akan rusak atau bubrah. Tak diketahui berasal dari perguruan mana, hanya yang jelas dia seorang tokoh hitam yang terkenal di daerah utara. Nona bercadar terkejut. Namun untuk mencegah sudah tak keburu lagi. Diam dua dia bersiap untuk memberi pertolongan di saat yang diperlukan. Hektometer, budak itu memang bernyali besar. Tetapi dia memang berbakat dan giat sekali berlatih silat, katanya dalam hati. Setan engkau Chiyokui terus loncat menerkam, la ingin darah itu menangkis dan pada saat itu dia hendak merobah menjadi cengkeraman. Bagus mulut besar, seru ahli usraya song-songkan tangannya menangkis. Buda edan, maki Chiyokui dalam hati. Cepat dia tebarkan tangan hendak mencengkeram. Uh, tiba-dua dia menjerit kaget ketika tiba-dua ahli u juga menebarkan tinju, telunjuk jarinya menutup telapak tangan lawan. Di tengah telapak tangan terdapat sebuah jalan darah yang disebut Loh Kiong Hiat. Apabila jalan darah itu tertutup, tentu tenaga ilmu kepandayanya akan merana alias hapus. Itulah sebabnya maka Chiyokui menjerit dan loncat mundur. Ih, mengapa mundur Eje, ahli usraya menertawatakan. Chiyokui marah sekali. Di hadapan kedua kawannya, dalam gebrak pertama saja dia sudah hampir menderita kerugian dari seorang darah yang tak dikenal. Dengan sebuah gerak tokco atau sin atau ular beracun menjulurkan lidah, kedua tangannya bergerak cepat. Tangan kanan memagut, menutup, mete ahliu dan tangan kiri meremas buah dada. Bajingan teriak ahliu karena marah atas perbuatan lawan yang cabul. Itu, dengan berani, darah itu menggunakan jurus Kim Tiaw Tian Ki atau Elang Emas merentang sayap. Secepat kilat dia menebas tangan lawan yang hendak menutup matanya. Tetapi Chiyokui juga hebat. Ternyata gerakan tutukannya itu hanya suatu siasat. Siasat. Secepat tahliu hendak menebas, dia pun segera mengganti pukulan dengan cengkeraman, menerkam tangan ahliu. Ahliu terkejut. Cepat dia mengirim tendangan. Uh! Chiyokui masih dapat berkisar ke samping dan kini melanjutkan cengkeramannya ke bahu darah itu. Dalam kedudukan kaki kanan sedang menendang dan bahu terancam terkaman ahliu ternyata masih dapat meloloskan diri. Ah! Mulut Chiyokui mendesis kejut ketika tubuh darah itu melambung ke belakang dalam jurus kek cuho ansim atau merpati membalik tubuh. Darah itu melakukan sebuah gerak salto ke belakang dengan indah sekali. Hektometer, ilmu ginkangnya maju sekali, kata Nona bercadar dalam hati ketika menyaksikan gerakan ahliu. Kini kedua orang itu terlibat lagi dalam serang menyerang yang hebat. Chiyokui memang hebat sekali. Pukulannya keras dan memancarkan hawa panas. Tetapi betapapun dia hendak menyerang namun tetap tak mampu menyentuh tubuh ahliu. Darah itu bergerak gesit sekali. Chiyokui makin marah. Dia malu sekali dihadapannya kedua kawan, tak mampu mengalahkan seorang darah saja. Apabila hal itu sampai tersiar keluar, dia tentu tak dapat berdiri lagi dalam dunia persilatan. Budak perempuan ini harus kuhancurkan. Chiyokui membulatkan keputusan dan segera dia salurkan tenaga dalam ketangannya. Ahliu, awas, dia mengeluarkan pukulan beracun, jangan ditangkis. Nona bercadar cepat berseru memberi peringatan kepada ahliu sesaat melihat telapak tangan Chiyokui berwarna merah. Ahliu memang memperhatikan juga telapak tangan lawan yang kemerah-merahan itu dia segera merobah permainannya dan mengeluarkan ilmu silat Chokut Hun Kinkeng atau pukulan menggeser tulang mencerai urat. Lelaki yang beralis tebal dan tubuh tegap, segera berseru pelahan, ah, ilmu pukulan Chokut Hun Kinkeng dari perguruan Kun Lunpei. Namun dia tak mau memberi peringatan kepada kawannya yang sedang bertempur itu. Dia segan untuk menyinggung perasaan orang. Begitu pula dia takut ditertawakan ahliu karena memberitahu kepada kawannya. Sedangkan si Nona bercadar juga diam dua terkejut, ah, budak itu baru setengah tahun ku beri ajaran ilmu itu. Dia tentu belum mahir. Mampu Sengkau bentak Chiyokui seraya menghantam kepala ahliu. Tetapi seketika itu dia pun mendesuh kaget ketika ahliu menghindar ke samping dan sebelum ia sempat merobah ke kedudukannya, tiba-dua ia rasakan iga di bawah ketiak kanan tertusuk benda dan seketika itu rasanya seperti terkena aliran listrik sehingga lengannya mengencang kaku tak dapat digerakan. Plak, plak. Terdengar dua buah tamparan. Yang satu berasal dari tangan ahliu yang menampar si mulut lebar Chiyokui sehingga dua buah giginya rontok. Tetapi berbareng itu lelaki beralis tebal tadi pun sudah loncat dan menampar bahu ahliu sehingga ahliu terhuyung-huyung beberapa langkah. Bangsat, engkau curang sesosok tubuh serempak melayang ke tengah medan dan menuding lelaki beralis tebal itu. Ho, kalau aku benar dua mau menghantar kawanmu itu, dia tentu sudah remuk. Aku hanya menampar bahunya. Supaya jangan keliwat menghina kawanku, sahut lelaki beralis tebal itu. Chiyan Liji terkejut ketika melihat ahliu sempoyongan dan jatuh terduduk di tanah. Cepat dia menghampiri hendak memberi pertolongan, anak perempuan, minumlah araku ini menyodorkan botol araknya. Ahliu deliki mat selalu meram dan duduk bersilah untuk menenangkan darah dalam tubuhnya yang bergolak keras. Ih, budak perempuan ini memang keras kepala. Araku ini mengandung kolesom yang berhasiat tinggi untuk memulihkan tenaga. Chiyan Liji bersungat sungut. Tapi jangan takut, anak perempuan, katanya pula, kalau engkau menampik araku, berarti engkau suruh aku membalaskan kekalahanmu kepada orang itu. Baiklah. Tanda petik. Tanpa menunggu jawaban, kakek Kate itu terus maju ke tengah gelanggang. Karena lelaki beralis tebal sudah berhadapan dengan si nona bercadar maka dia mencari lelaki yang mukanya berlumur bubur hangat tadi. Hayo, engkau harus menerima tamparanku, teriak Chiyan Liji terus maju menampar. Sudah tentu orang itu marah. Dia menghindar dan balas menyerang. Bujangmu si Kate itu sungguh berandalan sekali, serulah lelaki beralis tebal kepada nona bercadar. Dia bukan bujangku mentak nona bercadar. Lo, mengapa ada menyerang kawanku? Jangan banyak mulut. Biar mereka membereskan urusannya sendiri, engkau dengan aku mentak nona bercadar. Menilik kawanmu tadi pandai silat, engkau tentu juga seorang lihiap. Siapa namamu? Kita bertempur apa berkenalan? Kalau bertempur akan kulayani tetapi kalau mau cari tahu nama pergilah. Baik, sahut lelaki itu, engkau tentu seorang persilatan. Tentulah engkau pernah mendengar nama tuwi hangpian, ruyung angin puyuh, gak si bun yang termasyur di dunia persilatan itu, bukan? Peduli apa? Akulah gak si bun itu. Jika engkau kenal selatan, lekaslah engkau menjurah dan minta maaf. Mengingat engkau seorang gadis, aku pun dapat memberi ampun. Tetapi kalau engkau tetap berkeras kepala, hektometer. Hektometer, bagaimana? Kalau aku takut, masakan aku berdiri di sini. Baiklah, akan ku jajal sampai di mana kelihayan murid perguruan Kunlunpe itu seru gak si bun. Nona bercadar terkejut dalam hati namun dia tetap bersikap tenang, hayo, mulailah. Gak si bun ingin menjajal dulu sampai di mana kepandayan Nona itu. Apabila memang lihai, barulah dia nanti menggunakan pian atau ruyung. Tui jongong buat atau membuka jendela memandang rembulan adalah jurus pembukaan yang dilakukan gak si bun. Maksudnya apabila lawan bergerak, dia terus hendak mengganti dengan lain jurus. Tetapi ternyata Nona bercadar itu tenang dua saja. Terpaksa gak si bun lanjutkan serangannya. Tepat pada saat tangan gak si bun hampir menyentuh dada lawan, Nona bercadar itu kisarkan tubuh dan secepat kilat menuju jalan darah jiok tihiat pada persambungan lengan orang. Uh, gak si bun terkejut dan cepat menarik lengannya. Tetapi dia tetap merasakan lengan kanannya kesemutan, Tan Chi Sin Kang, serentak dia teringat akan ilmu tutukan jari sakti dari Nona itu. Kawannya yang mukanya terpopok bubur panas tadi, juga menderita ilmu Tan Chi Sin Kang dari Nona bercadar itu. Tan Chi Sin Kang atau selentikan jari sakti, merupakan gerakan jari yang dilambari dengan tenaga dalam. Jika biat gong ciang atau pukulan membelah angkasa, merupakan pukulan tenaga dalam yang dilontarkan dari jauh, pun ilmu Tan Chi Sin Kang itu merupakan tutukan jai dari jarak jauh. Walaupun Nona bercadar itu belum mencapai tataran tinggi dalam ilmu Tan Chi Sin Kang, tetapi karena jaraknya begitu dekat, walaupun tidak mengenai lengan tetapi anginnya cukup tajam sehingga membuat jalan darah jiok tihiat lengan gak si bun kejang. Masih dilanjutkan dingus si Nona bercadar. Marah wajah gak si bun. Dia lengah dan agak memandang rendah pada si Nona bercadar akibatnya dalam gebrak pertama saja dia sudah menderita kerugian. Lengan kanannya lunglai. Ya, sahutnya seraya mencabut ruyung dari pinggangnya. Ruyung itu lemas seperti ikat pinggang tetapi setelah digentakan maka menjadi panjang sampai setombak panjangnya. Ruyung itu terdiri dari tujuh ruas diberi alat yang dapat menyurut dan menjulur. Jita Ate Tui Hang Jan atau Ruyung Angin Puyuh Tujuh Ruas, demikian nama ruyung itu. Terbuat dari baja lemas yang tahan ditabas senjata tajam. Nona bercadar itu terkesiap. Dari gurunya ia mendapat pengetahuan bahwa ruyung itu merupakan senjata lemas yang amat berbahaya. Orang yang menggunakan senjata. Ruyung tentu memiliki tenaga dalam yang hebat. Nona itu pun segera mencabut pedangnya. Sering mulailah ruyung berhamburan melayang ke arah. Nona bercadar. Anginnya memancarkan bunyi yang mendesing tajam sekali. Dalam beberapa saat saja Nona bercadar sudah terkurung oleh sambaran ruyung. Memang sesuai sekali ilmu permainan ruyung Tui Hang Pian itu dengan kenyataannya. Nona bercadar itu pun tak berani lengah. Dia segera keluarkan permainan ilmu pedang simpanannya yang disebut Huy Eng Hwe Eswan Kiam Huat atau ilmu pedang burung elang berputar melayang-layang. Pedang memang merupakan senjata yang paling sukar dipelajari tetapi pun paling berbahaya. Ilmu pedang burung elang berputar melayang-layang itu mengutamakan kelincahan dan kecepatan. Waktu dimainkan oleh Nona bercadar maka tampaknya segulung sinar putih yang berputar-putar menyambar Kian kemari, merobek-robek kepungan sinar ruyung. Bagus, bagus seru Cian Liji sembari bertepuk tangan memuji adegan pertempuran itu. Apanya sih yang bagus lengking ahlui pertempuran itu, sahut Cian Liji, tetapi sayang. Tanda petik. Apanya yang sayang kembali ahliu meladeni ocahan Cian Liji. Gerakan Nona kawanmu itu masih kurang cepat, kata Cian Liji. Uh, ngomong sih gampang saja, gumamah liu. Coba kalau melakukan sendiri, apakah engkau mampu lebih cepat dari Nona ku? Ji, bisa mengatakan tentu bisa melakukan, sahut Cian Liji. Uh, tak percaya. Apa? Engkau tak percaya padaku? Coba katakan, akan. Ku tampar muka mereka. Coba engkau pilihkan yang mana? Tanda tanya. Ahliu memang seorang darah yang lincah dan suka mengolok orang. Sejak di rumah makan tadi, dia belum sempat melihat ilmu gerak cepat dari Cian Liji. Maka dia pun segera berkata, Tuh, coba yang mukanya terkopok bubur panas tadi. Tamparlah pipi kanan kirinya kalau engkau mampu. Lihat, tiba dua Cian Liji melesat. Lelaki yang mukanya terkopok bubur itu bernama Tianwi, seorang murid peiguruan Cheng Xiapei. Dia terkejut ketika tahu dua sesosok bayangan kecil menyambarnya. Sebelum dia sempat berbuat apa dua, tahu dua plak, pipi kanan dan kiri, telah ditampar sekeras-kerasnya. Uh, dia menyurut mundur beberapa langkah. Hai, 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 ahliu tertawa mengikik melihatian. Wi menderita kesakitan itu. Bagaimana? Engkau percaya atau tidak seru Cian Liji dengan bangga? Ih, tiba dua di tengah gelanggang terdengar si nona bercadar mendesis kejut dan loncat ke belakang dalam keadaan terpontang-panting. Selaka ahliu berteriak seraya terbeliak memandang keadaan nonanya. Cian Liji terkejut dan berpaling. Dia pun kaget sekali melihat Gak Si Bun sedang maju dan ayunkan ruyungnya kepada nona bercadar yang masih berdiri tedak. Serentak dia loncat, wut, tetapi saat itu juga, Huru Harap pun sudah melayang ke tengah gelanggang dan menangkis dengan tongkatnya. Plak! Pada saat ruyung tertahan tongkat, tiba dua pipi Gak Si Bun ditampar orang. Sebenarnya saat itu Gak Si Bun hendak menarik ruyungnya yang melilit tongkat Huru Harap tetapi karena pipinya ditampar, kepalanya agak puyeng dan matu berkunang-kunang dan uh, ia tersentak kaget ketika ruyung terlepas dari tangannya. Nih, ruyung museru Huru Harap seraya melemparkan ruyung yang terlilit pada tongkatnya. Tamparan Cian Liji dan tangkisan tongkat Huru Harap yang setelah di liit ujung ruyung terus ditariknya itu, hampir berbareng waktunya. Ketika sadar, Gak Si Bun terkejut. Tetapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, Huru Harap sudah melemparkan ruyung kepadanya. Terpaksa dia menyambuti. Setetak tahu apa yang terjadi, marahlah dia. Bangsat, engkau berani, turut campur teriaknya seraya ayunkan ruyung menyerang Huru Harap. Tetapi sebelum Huru Harap sempat bergerak, Nona Bercadar pun sudah melesat menyerang Gak Si Bun. Pertempuran antara Nona Bercadar dengan Gak Si Bun berlangsung lagi dengan seru. Tadi Gak Si Bun berhasil mencuri sebuah kesempatan untuk menghantam bahu Nona Bercadar dengan tangan kanan. Tangan kanannya yang tertutup ilmu Tan Chi Sin Kang tadi sudah dapat digerakkan lagi. Sekonyong-konyong terdengar derap kuda berlari mendatangi dan pada lain saat munculah dua penunggang kuda. Yang satu seorang pemuda cakap dan yang satu seorang imam tua. Imam tua itu tak lain adalah imam yang masuk ke dalam rumah makan dan dengan pura dua melerai, dia telah membunuh Chi Yang Kui dan lelaki kasar. Hai, berhenti Gak Si Bun seru pemuda cakap itu. Gak Si Bun kenal dengan suara pemuda itu. Cepat dia loncat mundur. Nona Bercadar pun berhenti. Ai, Nona Su, seru pemuda itu seraya turun dari kudanya, mengapa kalian ini kemudian dia berpaling ke arah Gak Si Bun? Gak Si Bun, apakah engkau bertempur dengan Su Si U Chia? Ya, sahut Gak Si Bun pelahan. Ah, untung aku datang, seru pemuda itu pula, kalau tidak tentu akan timbul peristiwa yang hebat. Mengapa begitu? Siapakah Nona itu tanya Gak Si Bun terkejut? Oh, apakah anda belum tahu Gak Si Bun gelengkan kepala, dia adalah Nona Su Tiau Ing, puteri dari Sugow Wat Taijin. Tanda petik. Hai teriak Gak Si Bun terkejut, puteri pengpoh siang si Sugow Wat Taijin. Engkau ini bagaimana Gak Su Chia, keluh pemuda itu, masakan engkau tak tahu. Maaf, Ma Kong Chu, kata Gak Si Bun, tugasku adalah berkeliling ke daerah-daerah. Dan pula Sugow Wat Taijin juga akhir dua ini jarang berada di kota raja. Aku benar dua tak tahu kalau Sugow Wat Taijin mempunyai puteri yang begitu lehai. Maafkan aku Susio Chia, Gak Si Bun pun memberi hormat kepada gadis bercadar yang ternyata adalah puteri dari pengpoh siang si atau Menteri Pertahanan Sugow Wat. Susio Chia, paman Gak Si Bun ini adalah salah seorang kepercayaan ayahku. Kata pemuda cakap itu memperkenalkan Gak Si Bun. Oh, tak apalah. Kita sama dua tak tahu, maka tak salah, kata Nona bercadar yang ternyata bernama Sutiao Ing. Tetapi Nona Su apakah yang telah terjadi sehingga sampai timbul salah faham ini? Sutiao Ing menceritakan tentang peristiwa di rumah makan dan tentang ahli U yang telah membentur meja sehingga mula Tianwi sampai berlumur bubur panas. Oh, karena belum kenal siapa Nona, maka dapat dimaklumi kalau paman Gak Si Bun marah dan hendak membela anak buahnya. Kata pemuda itu, mengenai pemilik rumah makan, dia memang pantas dibunuh karena telah melakukan perbuatan begitu keji. Aku hendak B, Karya. Sekalian orang terkejut dan berpaling mendengar kata dua itu. Ternyata berasal dari huru hara. Nona Su, siapakah dia? Apakah dia bersama Nona tanya pemuda itu? Aku juga tak kenal, sahut Sutiao Ing, hanya dialah yang dapat menemukan bakpao berisi daging orang iru sehingga dia marah. Oh, kata pemuda cakap itu, baiklah, silakan Anda berkata, katanya kepada huru hara. Siapakah Anda ini tanya haru hara? Aku Masan, putra tai hak suma suing kata pemuda itu dengan nada bangga. Ia menjura setelah mendengar namanya itu temulah haru hara akan buru dua memberi hormat. Tetapi ternyata pemuda itu tenang dua saja dan melanjutkan pertanyaan, dan siapakah imam itu? Oh, inilah Hun Hun Tojin, salah seorang tokoh dari Sam Tu, tiga serangkai imam, yang termasyur itu, kata Masan. Baik, kata huru hara, mengapa dia membunuh pemilik rumah makan dan lelaki kasar dalam ruangan rumah makan tadi? Masan berpaling kepada Hun Hun Tojin dan Tojin itu pun segera menyahut, aku hanya melerai mereka. Semua tetamu menyaksikan hal itu. Benar, tetapi engkau telah menyalurkan tenaga dalammu untuk menghancurkan jantung mereka, kata huru hara. Ah, tidak. Memang tidak kentara caramu memancarkan ilmu tenaga dalam jenis siulo imset keng untuk membunuh mereka itu. Tetapi mengapa engkau lancang membunuh mereka? Tetapi aku benar dua tak membunuh mereka, bantah imam itu. Rupanya engkau tentu mempunyai maksud tertentu, seru huru hara. Jangan menuduh sebarangan kata Hun Hun Tojin, perlu apa aku harus membunuh mereka? Sebenarnya saat itu aku sedang menyelidiki siapakah yang memesan dua lusin anak perempuan dan anak laki. Kepada Chiang Kui itu. Belum mereka memberi keterangan tahu dua engkau sudah membunuh mereka. Bukankah engkau memang sengaja hendak melenyapkan mulut mereka? Jangan memfitnah bentak Hun Hun Tojin dengan muka merah, siapa engkau ini? Aku yang bertanya, engkau yang menjawab. Buli yang siuhut, seru Hun Hun Tojin, besar sekali laga orang ini. Apa maksudmu? Engkau harus menjawab pertanyaanku tadi. Harus. Ha, ha, ha. Hun Hun tertawa ngakap. Ma, Kongcu, tidakkah dunia ini sudah gila? Seorang manusia yang aneh, telah mengharuskan orang kepercayaan taihak suma suing untuk menjawab pertanyaan. Tanda petik. Sudahlah Wat Su, tak perlu melayani orang itu. Kata Masan lalu berkata kepada Su Tio Ing Si Nona bercadar, In Muai, mau kemanakah engkau ini? Mari kita pulang ke Lemhiakurasa Paman Su tentu berada di kota Raja. Hai, anak muda, kalau mau pulang, pulanglah. Tetapi tinggalkan dulu imam itu sebelum dia menjawab pertanyaanku, seru Huru Hara. Bangsat, engkau berani tak menghormat kepada Ma Kongcu Putra Matai Hak Su seru Hun Hun makin marah. Yang berpangkat adalah ayahnya, mengapa engkau suruh orang harus menghormat anaknya balas Huru Hara? Hektometer, engkau ini manusia atau berandal? Kalau manusia tentu tahu aturan. Apakah engkau hanya mau menghormat Seri Baginda tetapi tak mau menghormat kepada putranya para tai SWE itu? Itu dalam istana. Para menteri dan penggawal kerajaan harus menghormat. Tetapi aku bukan penggawal keraton dan di sini pun bukan keraton. Asal aku tak menghinanya, itu kan sudah cukup baik. Mengapa aku harus disuruh menghormat seperti seorang hamba keraton bantah Huru Hara? Dia memang benar, tiba dua Suti Oing menyelutuk. Masan terbeliat. Waktu dia hendak bicara, Suti Oing sudah berpaling kepada Huru Hara, Sudahlah, tak perlu memaksa keterangan orang. Kalau engkau memang seorang pendekar sakti, engkau kan mampu menyelidiki sendiri hal itu. Apalagi Chiang Kui itu sudah mati. Huru Hara diam. Makong Chu, silakan melanjutkan perjalanan. Aku pun hendak melanjutkan perjalananku, kata Suti Oing pula. Oh, apakah hingmu ai tidak kembali ke kota raja? Suti Oing gelengkan kepala, aku hendak menemui Ko Chiang Kun untuk menyampaikan pesan ayah. Oh, baiklah, kata Masan. Sebenarnya dia ingin menemani Nona yang diidam-idamkannya itu. Tetapi dia tahu perangai Tiao Oing, kalau begitu sampai ketemu di kota raja. Masan segera mengajak Hun Hun Tojin dan Gak Si Bun bertiga tinggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi barulah Tiao Oing dan Ahli U juga berangkat. Hayo, Paman Cian, kita juga berangkat, kata Huru Hara. Mereka menghampiri keretanya yang masih berada di samping rumah makan tadi. Cian Liji membuka gerbong kereta untuk melihat peti yang akan diantarkan kepada Jenderal Ui Tekong. Selaka tiba dua Cian Liji memekik keras, hiantit, petinya hilang. Hilang Huru Hara terkejut. Ya.